Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini dan selamat datang di Cloud & Tifa Advan Children karena saya pikir banyak dari kami sudah menunggu mereka selalu lama jadi ya, saya pikir pada pertahanan, banyak dari kalian akan menunggu mereka tapi kali ini, saya ingin menunjukkan strategi saya untuk menjelaskan perjalanan baru dari Chamber of Fallen Explosion of Needles, oke ya, kami ada Samy Shins di sini, tidak lagi gunakan 3 item mengalahkan Gargantuan Gigantour dalam 20 turn dan menunggu dia dengan expert, oke jadi kali ini, saya akan membawa Nagi mungkin saya akan mencoba Nagi ini dari Hana-chan dan ini adalah squad saya, saya membawa Seed sebagai finisher ya, saya membawa dia dengan 200% plant killer, oke ya, oke, dan selanjutnya, saya membawa Warrior of Down Galuf saya membawa full evasion dan juga pilih wilayah ada Mogle Charm untuk meningkatkan kemutan di sini oke dan selanjutnya, Nagi ya, Nagi saya sangat hyped untuk melayangannya, karena itu mengapa saya sudah menunjukkan saya sentuh membawa dia oke ya, saya akan mengambilnya dengan 155% penyakit dan 30% penyakit selanjutnya, saya bawa Elephym top tier buffer dan juga dia bisa buff dan debuff sama sekali dan saya bawa Lotus Mcfina sebagai healer jadi kita coba saya akan coba mengeliminasi Hornet tapi jika anda bisa jika anda hanya bisa mengeliminasi single target damage jadi saya sugerikan anda mengalahkan Hornet C, A, B jadi itu itu kemudian 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 Seed mengejar Sky Dragon Squall kemudian 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 Duonagi Cash Clout in power ok kemudian sampai kemudian 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 mengejar kemudian Vina kembali ke GALUF dan saya akan coba LIBRA GARGANTUEN dan sekarang Elefim kembali ke FUGU dan kita bisa menghilangkan dengan 2 SPIN SATA DEATH ZERO oke saya akan menggunakan SWAN PROTECTION dan sekarang DUO NAGI disini trzeba menggunakan EIKER SPINTER oke wah C'mon 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 Oh My Okay ya saya akan cast full life untuk revive agaluf oke alepim cast spiritual rondo oke so let's see oke wow 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 oke nice oke seed case sky dragon skull again dan galuf counter attack position fina use her limit burst to cast auto aoe auto revive sorry kemudian spiritual rondo hmm kali ini ya i will use I will use brilliance okay I will use a brilliant okay I will use a brilliance oke, sekarang Elephine kita lihat Elephine Fugou Lotus McVenna Rearise Galuf dan apa ya mungkin Rearise let's see ah, oke jadi Rearise Galuf dan Rearise Nagi dari Hana-chan oke, dan now Galuf counter attack position hmm 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 let's see ah oke nice take off with true spin set of that zero and now Nagi use brilliance oke 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 enak men entah oke wow hmm 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 what now hmm hmm oke i will erase hmm oh no sorry sorry i'm sorry just just curaja and case esunaga oke and and galuf cast limit burst to mitigate damage and elephine ya elephine cast hmm oh sorry just spiritual rondo oke 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 nice almen now i will use ice printers oke vina use her limit limit burst lfm user limit burst galuf um just got it duo nagi cast clad in power oke and now seed cast sky dragon squall oke wow oh my oh my okay oh 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 yep um now oke this turn Vina cast reverse heart to revive galuf and eternal light untuk cast AOE autorevive dan Sheet bisa take off dia take off dengan truspin seter.0 dan sekarang oke elefim, cast passionate fugu ok, passionate fugu 2 lagi use ice splinter to create training damage Oh nice man, I eliminate those Hornets Okay, now I'm ready to beat this Cactuar But don't forget to cast aoe auto revive because after you beat before Gigantuar beaten He will use her ultimate skill to all of your allies. Okay, so I use Venus limit burst Yep, and now I will use divine judgment Alexander to beat this Cactuar Yep, nice Woo, and what what? Okay, got this, yeah Woo, see, so you should don't forget to cast aoe auto revive guys Yep, so that is my strategy with one finisher in my team and of course, that's Grand Passive I thank you so much for watching this video if you guys have anything to this guy to discuss about this game Please feel free to add comment below. See you on my next video. Thank you guys